Sule tegaskan Mahalini Mualaf bakal ijab kabul dengan Rizky Febian, mana yang kemarin hujat habis-habisan. Komedian Sule pasang badan dengan semua komentar netizen yang menyudutkan isu Mahalini dan Rizky Febian menikah beda agama. Padahal lewat akun Youtube SL Media, Sule menegaskan bahwa Mahalini sudah Mualaf, semua prosesi sudah direstui oleh orang tua Mahalini. Lini akan menikah secara agama kami di Jakarta, kata Sule. Semua pasti atas restu orang tua Lini, katanya lagi. Sule justru menantang para netizen yang menuding pernikahan anaknya akan digelar dengan beda agama. Di kolom akun komentar Instagram Mahalini, Sule dengan tegas menantang netizen. Mana yang kemarin hujat habis-habisan kok gak ada, tulis Sule menantang netizen. Netizen kemudian mendukung Sule dengan memintanya bersabar. Haha netizen maha benar kang, tulis netizen. Disangkanya nikah beda agama, tulis yang lain. Namun salah satu netizen justru mendoakan yang tidak baik atas pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Paling juga cerai lihat aja nanti, tulis netizen. Sule dengan keras membalas komentar itu. Ia doa ini untuk Anda ya, ucap Sule. Ditulis dari Instagram Mahalini tertulis rangkaian prosesi berikut. Hari ini Minggu 5 Mei 2024, Rizky Febian dan Mahalini Raharja telah melangsungkan upacara adat Dharma Suwaka di kediaman Mahalini. Dalam pelaksanaan Dharma Suwaka, calon mempelai pria meminta izin meminang, ngidih pada keluarga calon mempelai wanita untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Acara dilanjutkan dengan upacara mempamit yang bermakna calon pengantin wanita, Pradana, meminta izin kepada para leluhurnya untuk menikah dan selanjutnya menjadi tanggung jawab calon pengantin pria, Purusha, dan keluarganya di masa depan. Rangkaian acara hari ini akan menjadi pembuka rangkaian prosesi lainnya sebelum menuju hari pernikahan nanti.